Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, siap lagi bersama kami di Marola Channel Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan Dan sebelumnya, saya ucapkan dulu selamat kepada Pak Prabowo Subianto Yang merupakan General Penuh saat ini Yang mendapatkan gelar General Kehormatan Penambahan pangkat satu bintang lagi oleh Pak Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo Yaitu saat ini, bintang Pak Prabowo telah penuh menjadi empat bintang Berarti itu General Penuh ya guys ya Selamat Pak Prabowo, semoga bisa mengembang amanah ini dengan sebaik-baiknya ya Nah, bagaimanakah pandangan Pak Prabowo soal kenaikan pangkat Pak Prabowo ini Nah, luar biasa Harga beras naik, pajak naik, minyak naik, dan pangkat Pak Prabowo pun juga ikut naik Nah, seperti apakah videonya, mari kita saksikan Let's go! Menhan R.I. Prabowo Subianto buka suara Saya menerima kenaikan pangkat Pangkat istimewa General TNI Kehormatan dari Presiden R.I. Jokowi Dodo Oh, ini tadi ya 28 Februari ya guys Oh, berat Oh, kebanyakan pangkat, kebanyakan pangkat berat-berat kata beliau Bravo, usai diberi pangkat General TNI Penghormatan Nah Mohon minta ruang, minta ruang Oh, ini arah-arakan ya Akhirnya keingin ya Pak Perhubung Sebenarnya Pak Perhubung Oke, tapi dari sini kita makin melihat betapa Pak Jokowi itu tentu saja Cemas di luar dan di dalam Ya gitu ya, Bung Roky Terus dengan kecemasan yang berbeda-beda Kalau itu di luar itu dengan hak angket Tentu ini dampaknya adalah pemaksulan gitu Tetapi kalau ke dalam Dengan asumsi bahwa Prabowo dan juga jadi Presiden Dan Wakil Presiden Ini juga punya kecemasan bahwa Apakah dia itu bisa menitipkan gitu Masa depan politiknya Atau sebenarnya dia masih bisa Bahkan targetnya kalau saya lihat Sebenarnya Pak Jokowi itu ingin tetap cewek-cewek gitu Ya ini cewek-cewek yang udah gak ada benarannya kan Memberi pangkat itu, itu kan tertinggi sebenarnya Nah hadiah tertinggi untuk membujuk atau menyokok Prabowo kan Udah gak ada lagi kan Apalagi yang mau dikasih oleh Pak Jokowi nanti Jadi akhirnya Jokowi keluarin juga Hadiah dia terakhir untuk minta tolong Supaya diingat-ingat ya Pak Prabowo ya Tapi itu hal yang Justus Prabowo belum dilantik Dikasih bintang itu Orang nganggap Ya Jokowi terus cewek-cewek dong Mau mengendalikan Prabowo Ini kan nanti mau mengendalikan Atau apa-apa Orang Jawa mau memangku itu Memangku Memangku Prabowo Biar mati gitu maksudnya kan gitu ya Itu orang Jawa Tapi Pak Prabowo kan setengah menado Bukan seperti Anda Ya jadi bukannya dipangku Tapi justru belingsatan Kalau Pak Prabowo dipangku oleh Jokowi Sebagai orang yang ya ada etik Merasa bahwa oke Presiden memberikan ya penghormatan Tetapi itu juga dibaca diam-diam oleh Prabowo Sebagai upaya untuk terus mengendalikan dia Jadi kita harus dipaham juga Prabowo yang menolak Pasti gak bisa Karena dalam posisi dia belum jadi presiden Tetapi dia juga mulai berpikir Kok terlalu segini ya Apa namanya Hadiahnya kok terlalu berlebih itu Nanti apalagi ya Nah begini Agar Pak Prabowo Setelah dapat hadiah berdiri dari Presiden Itu pertimbangan manusiawi Dalam psikologi Prabowo itu Jadi itu akan jadi beban juga Karena orang akan ingat Ya Pak Prabowo dijendralkan oleh Jokowi Bayangkan misalnya Kalau Jokowi dinyatakan bersalah Dalam angket itu Orang akan ingat Ada dapat gintang dari seseorang yang Akhirnya dipermalukan Di dalam proses angket Mudah-mudahan gak terjadi Tapi orang mesti berpikir juga kok Tidak mungkin Orang pertama yang dipanggil oleh Pansur Pilpres ini adalah Jokowi Karena dia Adalah penanggung jawab Pilpres Kan penanggung jawab tertinggi Dari Pilpres ini Adalah Presiden Jokowi Betul-betul Ya semoga angket nanti Bisa berjalan dengan lancar ya Dan juga sesuai dengan terapan ya Prabowo Spianko menolak diberi pangkat jenderal Bintang 4 Kan dia udah Presiden Ngapain pangkat jenderal lagi Ini kan sobatkan Jokowi aja Yang takut bahwa Prabowo Tidak lagi ada dalam sphere of influence Dari sana Saya berasumsi bahwa Tadinya Prabowo tawanan Jokowi Sekarang Jokowi jadi tawannya Prabowo Kekubah pada gimana Enggak dengar soal itu Ya bisa bantaran Tapi saya mau terangkan Jadi Ya di solongnya tuh Tiga yang boleh kepanasan tuh Kita ingin lihat ini Pintu masuk dari Mengucapkan kembali Dasar-dasar berrepublik itu Ya angket itu Tapi sekali lagi Angket yang dimaksudkan oleh masyarakat sipil Bukan angket yang dimaksudkan oleh Partai Partai BDIB Mumpun partai Kogusis yang lain Mumpun itu kita tahu Akan ada tumpah tambah disini Tapi kita mesti melakukan Angket ini Pameran Tinggungi bangsa ini Untuk lihat Oh ini prosesnya Angket ini akan menunjukkan Oh ternyata Dirty food itu Dikenalkan oleh Dirty hand Saya sendiri pun juga Belum paham Gimana prosesnya Angket ini nanti ya Walaupun memang Pemaksulan itu akan Menimbulkan goncangan Tapi mesti diterangkan Saya boleh Dikasih Tentu jangan tuh Terlalu banyak tuh Kasih waktunya Boleh kepanasan tuh Pinggah itu Silahkan diselesaikan Bung Roki Silahkan Jadi sekali lagi Demi Pro Bowo Sebetulnya Angket ini Mesti diangkat Dengan dukungan Parti Kerindra Problem ini Anda bayangkan nanti Di UNISTA Di kampus-kampus Dia ini Ada foto Pro Bowo Di situ Foto Ki Brand di situ Setiap hari Orang lihat ini Kok gak nyaman Gak nyaman ya Lihat Kayak ada Genggul terhadap Republik Kalau lihat fotonya Ki Brand kan Kan kasihan juga Pak Pak Pro Bowo Kan ini Masalahnya akan Dibuka terus Demikannya Pak Jokowi Itu dasarnya Jadi kebersihan Pemilih kursi Betul-betul Diatasi dengan Meloloskan Hak-hak Oke Jadi begini Kalau saya Singkat ya Tadi bilang Pigai Pedagog Berubah menjadi Demanggog Terus Berapa yang Dibayakan Nah saya mau Saya apresiasi Posisi Karakter Cara berpikir Dan keinginan Bahasa Tapi Bang Roki Gerung Ini adalah Penonton Sepak Polet terbaik Di atas Mundimu Kebumi Saya Pengen Kenapa Saya di Komnasam Setiap tahun Saya nangani 6.000 Sampai 8.000 Kasus Kasus Saya nangani Itu selesai Gak Atau gimana Itu Selama 5 tahun Itu sudah 30-an Saya Orang Yang Suka Nangani Kasus Kalau Kaitan Dengan Orang Orang Yang Menorong Angget Kangau Bersih Seperti Roki Gerung Berwipawa Seperti Roki Gerung Setengah Malaikat Seperti Roki Gerung Top Roki Justru itu Roki Masalahnya Masalahnya Apakah Amerika yang Talon Presiden Menteri Mau Menorong Angget Pak Roki Sini Ditaukan Busuk-busuknya Justru itu Sudahlah Diam aja Kalau Selesai Terlalu Tarungan Gita Roki 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 Iyih Kenapa Dia Yang Menolak Angget Ini Penonton Yang Peman Yang Yang Panas Dengan Angget Ya Kalau Benar Ya Biarin Aja Angget Bersalah Itu Kira Justru Karena Pinggai Tahu Mereka Bermasalah Biarin Aja Terjebak Kenapa Musyahlang Justru Saya Apresiasi Posisinya Roki Jujur Rakyat Jidulis Eropi Bicara Berkejut Di atas Rata-Rata Saya Suka Tapi Penonton Itu Masalahnya Apa Pentingnya Ya Kita Iya Walaupun Penonton Kita Kan Rakyat Penyakit Kekuasaan Lidik Di NKRI Ini Oh Ya Itu Hak Kita Kenapa Dia Yang Kepanasan Dengan Anggir Ya Saya Dorong Supaya Dibuktikan Yang Menonton Hak Anggir Dua Partai Ini Betul Pernyata Mantap Ini Pertarung Sangat Sengit Antara Pinggai Dan Raky Gerom Nah Tapi Saya Penasaran Sini Kenapa Bang Pinggai Ini Berubah Yang Sepertinya Terkesan Demokrasi Tapi Saat Ini Sepertinya Sudah Mulai Tidak Lagi Ya Andaikan Mereka Tidak 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 Sepertinya Tidak Terima Dengan Angkat Ini Apalagi Dengan Statement Yang Diberikan Raky Gerom Kepada Dia Ini Ini Gimana Ya Saja Kok Jadi Lucu Melihat Mereka Pertua Begitu Ya Oke Guys Terima kasih Banyak Bagi yang telah Menonton Dan nantikan Terus Video Berikutnya Di Marla Channel Thank you Thanks for Watch